Pertama, bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan, itu bagaimana? Saya sih mau aja, tapi kalau ngawur-ngawur sekedar emosi, jadi nggak bisa, harus dipertanggungjawabkan secara benar, secara hukum, bukan soal bisa, saya harus diyakinkan dulu, mana? Kalau Mahkamah Kehormatan mengikuti jalan pikiran yang disampaikan oleh Deni Indrayana, bahwa putusan harusnya dinyatakan tidak sah karena melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh ada conflict of interest, harus mundur kalau dia perkara itu melibatkan keluarga dan kemudian putusan dinyatakan tidak sah, serta harus diulang oleh majelis hakim yang berbeda. Kalau jalan pikiran itu dipakai, maka terbuktinya Anwar Usman ada conflict of interest, harus disertai dengan penyataan putusan di dasar. Dengan putusan di dasar, maka wajib hukumnya bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengulangi pemeriksaan, atau bisa juga sampai langsung rapat permusyaratan hakim, karena masing-masing hakim kan tanpa Anwar Usman sudah punya posisi, kan? Dan kalau itu yang terjadi, maka kemudian pencalonan Gibran akan batal. Ya baik, Bang Adi dan Mas Noet silah menanggapi ternyata Pak Jimli mengatakan bahwa gimana caranya, kalau mau ya mau saja, tapi kan tersebut memang nggak bisa mengandungin keputusan yang sudah diketuk palu oleh MK. Ya kan saya bilang, kalau kami sih, atau saya lah ya, itu sih merasa emang udah aman, apalagi yang harus dirisaukan dari... Kalau ada stempel dan beban untuk kampanye nanti itu gimana? Ya, itu nanti, nanti ya, itu saya jawab belakangan. Tapi pertama, saya ingin tegaskan bahwa kami itu sangat menghormati jalannya hukum. Apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK-MK besok, itu akan kita terima dengan senang hati, dengan gembira, dengan santui. Santui, kalau pakai bahasanya bro-dansis ya. Karena buat kita, ya kenapa harus diributin ya, kan udah keluar MK-MK. Misalnya saja bahkan kalaupun sampai keluar pernyataan bahwa ini harus dibatalkan, kami juga akan menerimanya sebagai... Ketusan yang harus dihormati gitu ya. Harus dihormati. Tapi kami yakin dari apa yang tadi dikatakan oleh Pak Jimli, udah jelas lah ya. Arahnya kemana ya Pak ya? Ini Prof. Yang Satuli ini sudah mengatakan dari tadi nih. Arahnya udah jelas kok pernyataan-pernyataan Pak Jimli. Jadi kami hormati hukum. Yaitu, pernyataan Pak Jimli yaitu? Yaitu bahwa besok pasti hukumannya tidaklah membatalkan. Itu udah pasti. Atau 95 persen lah. Tapi 95 persen menghukum juga. Salah satu atau salah dua hakim. Pasti ada hukuman kan misalnya memberhentikan. Kami juga tidak akan mempersoalkan itu. Tidak akan marah dan bikin status, wah MK, MK telah menghianati demokrasi. Oh cegel gimiran itu udah nanti lagi ya? Kami menangis terus ada gambar saya dengan air mata gitu. Gak akan kami lakukan itu. Kami terima keputusan itu. Dari dulu pun nih ya, karena saya dari PSI kan. Asal tidak dibatalkan. PSI ya, PSI misalnya. Kan yang mengajukan gugatan tentang usia, itu kan PSI. Dan ditolak oleh MK. Apakah kita marah? Karena Pak Anurusman-nya lagi sakit. Nanti kita bahas juga loh soal kejagalan-kejagalan ya, Pak Maru ya. PSI-nya, Bu Groni, itu... PSI ditolak memang gugatannya, termasuk dengan Partai Garuda. Dengan lega hati, dengan rendah hati mengatakan, terima kasih, ya sudah. Kami sudah mengupayakannya, ternyata gagal. Jadi keputusan yang diambil bukan soal usia kan sebetulnya. Akhirnya, soal kepala daerah. Berhasil melalui pemilihan umum. Nah, karena itu ketika ada gugatan ke MK-MK, kami juga dengan berlapang dadar mengatakan, be it, proses hukumnya memang harus seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang di awal, saya nggak tahu apa yang dikatakan Mas Habibur Rahman itu, tujuannya untuk mempersoalkan MK-MK atau yang lain. Kalau saya bukan. Yang saya katakan sebagai ada upaya delegitimasi, itu adalah belakangan ini saya melihat ada begitu banyak di medsos, bahkan di media masa, serangan terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran, terhadap Kaisang. Anda nggak lihat itu sebagai sebuah kritik dan suara kekecewaan. Saya lagi menjelaskan. Please kasih kesempatan saya menjelaskan. Lama-lama masuk soal dinasti ini ya. Ada soal dinasti, makamah keluarga, segala. Itu ada dalam satu paket, sebagai orang komunikasi. Betul, betul. Ya bro ya. Ya, ya, sis. Sis ya. Ini sebagai orang komunikasi, kita percaya memang ada upaya sengaja membangun diskors, wacana, membangun framing lah ya. Bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih, dengan majunya Gibran ini. Dan itu diulang-ulang sampai ada yang harus nangis, ada yang harus bikin drama-drama luar biasa mengenai itu semua. Itu yang saya katakan sebagai, kan yaudah bilang aja Gibran, jangan maju jadi wakilnya Cawakresnya Prabowo. Itu aja bilang. Nggak usah sampai kemana-mana sampai. Bola liar nyajinya ya. Seolah-olah perjuangannya atau kontribusi Pak Jokowi selama sembilan tahun terakhir, itu menjelang darah hilang begitu saja, karena kasus MK ini. Oke, saya kasih giliran silahkan. Kalau saya sederhana, ukurannya adalah ukuran common sense. Semua media asing itu mengatakan, katakanlah misalnya Times, Jokowi was a beacon of hope. Dulunya harapan, sekarang menjungkalkan demokrasi. Ini bukan kita yang ngomong, ini media asing. Kalau kemudian ada apa yang disebut sebagai serangan, itu bukan serangan. Itu adalah nalar waras kita yang merasa demokrasi sedang ada dalam bahaya. Bagaimana kita bisa menyebut misalnya ketika Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama besar yang budayawan mengatakan, ada republik rasa kerajaan. Masa itu serangan? Masa Gusmus nyerang? Apa motifnya? Memang beliau mau maju? Mau jadi wakil presiden? Atau mau menjadi wanti pres? Teruskan enggak. Kemudian misalnya Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet Kertarjasa, yang sama sekali tidak pernah tergiur dengan kekuasaan dalam bentuk apapun. Itu adalah bagian dari seorang budayawan yang sudah menyampaikan keresahannya, berarti ada masalah serius dalam demokrasi kita. Dan ini yang sedang dicoba koreksi oleh semua orang, itu bukan serangan sama sekali. Dan tidak seserhana, jangan bilang Gibran jangan maju. Yang namanya serangan itu, Israel ke Palestina itu serangan. Tapi kalau ini sama sekali bukan serangan, ini adalah upaya kita untuk menjaga nalar waras kita dalam demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan air mata di tahun 98 yang saya juga berdiri. Dikatakan seakan-akan menghilangkan apa upaya dalam membangun negeri ini Pak Jokowi yang dilakukan 9 tahun, Mas? Saya khawatir malah teman-teman di kubu Pak Prabowo dan Saudara Gibran ini coba mengalihkan isu. Dari isu yang bicara soal isu hukum, dialihkan kegeser ke isu politik. Yang paling penting kan di sini kita melihat bahwa MK tercederai. Dan kita, tugas kita adalah menjaga marwah MK. Itu kan tugas kita sebagai anak bangsa. Dan segala, semua kita sudah lihat. Banyak yang berbicara, ikut menyatakan pendapat. Kalau tadi Bang Ade sampaikan seperti itu, mohon maaf seolah-olah bahwa guru besar tata negara, budayawan, kemudian ada Romo Magnis yang berbicara. Apakah mereka punya niat seperti itu? Menurut saya tidak. Menurut saya publik bisa melihat kok ya. Anda cukup? Bang Noel lah, silakan. Saya rasa apa yang disampaikan, yang tadi disampaikan Bang Romi itu bentuk kritik ya. Kita tidak menolak kritik. Karena ini bagian dari apa, kita menjaga kualitas demokrasi kita. Apalagi Roni, dia sebagai aktivis hukum, dia juga sebagai pendekat hukum, karena dia advokat dulunya. Dia punya kewajiban tetap untuk menjaga simbol hukum ini. Karena biar gimana pun makamah konstitusi adalah benteng terakhir dari konstitusi ketika ada masalah hukum, pasti ujungnya ke MK. Tapi soal yang tadi disampaikan itu kritik, gak masalah. Kami juga punya kewajiban juga untuk menjaga demokrasi. Saya tidak mau merusak integritas saya, perjuangan saya, karena ada persoalan merendahkan demokrasi yang kita perjuangkan. Tadi Bang Rumi bilang, ya memang perjuangan demokrasi kita itu penuh dengan pengorbanan. Kita tidak mau juga merusak apa yang sudah saya perjuangkan. Jadi, biarkan aja itu kritik, itu berjalan. Masalah hari ini kan yang mengambil keuntungan minimal bisa menjadi tiket adalah Gibran. Itu jadi tiket emasnya Gibran yang menjadi jawab presnya Pak Prabowo. Ya, gini-gini. Jangan melihat dari, karena saya punya komitmen, itu dari dulu sebetulnya. Soal kepimpinan kaum muda. Saya hanya peduli pada kepimpinan kaum mudanya. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan bahwa saya punya komitmen bagaimana membuka yang namanya jembatan emas untuk kepimpinan kaum muda. Selama ini, maaf, orang-orang tua yang korup telah merampas keinginan kaum muda untuk memimpin. Yang ada yang hanya, cuman kami akan perhatikan kuliahnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Tapi mimpin tidak dikasih ruang sama sekali. Nah, hari ini, Pak Prabowo menjawab persoalan itu. Dengan melibatkan Mas Gibran. Lepas persoalan berkonstitusi, biarkan kawan-kawan mengkritik itu. Itu, menurut saya, itu tidak masalah. Kritiknya terus. Karena ini kan kita coba ingin menguatkan demokrasi ya. Tapi, biarkan juga kita, saya, yang punya komitmen terhadap kemimpinan kaum muda. Belum tentu juga nanti saya yang mimpin kok. Bikin-bikin aja, Bro Noel dan... Bro Ade. Gak berani, Bro Ade. Bro Ade, Bang Ade. Bang, Bang. Ya, Ade, ada apa, Ade? Gak, ini lepas dari semua pernyataan tadi, ada gak sedikit aja perasaan, ini ada yang salah nih di dalam nih? Gak, ya? Gak, Sam. Saya bukan salah-salah atau benar. Apa? Dengan semua yang disampaikan ini? Ini bukan salah atau benar. Saya berkomitmen seolah kemimpinan kaum muda, itu yang paling penting. Tapi caranya, Bang, yang dikritik bahwa ternyata... Silahkan yang kritik, itu kan masukan itu buat penguatan demokrasi. Dari kami tidak melarang anak muda untuk menjadi pemimpin. Gimana? Kami tidak melarang anak muda menjadi pemimpin. Gak, kira. Tidak, bukan salah-salah larangan, tapi ruang itu memang tidak ada dikasih. Ruang itu tidak dikasih, Roni. Roni, kita sebenarnya apa, berjuang. Tidak ada sedikit pun ruang dikasih anak muda untuk memimpin. Tapi caranya yang dipermasalahkan. Dan ini kan kita lihat kekhawatiran, selalu Mas Ghiblan itu direndahkan, anak ingusan lah, anak baru gede kemarin lah, apa, macam-macam. Buktikannya dulu lah, ini hari ini, momentumnya anak muda, dengan Mas Ghiblan menjadi wapres, itu akan menjukir balikan logika berpikir orang tua yang korup. Oke, baik. Kita kasih ke tempatan Pramaro dulu. Gimana Pramaro? Jadi, saya kira kalau kami tidak melihatnya dari sudut... Politik ya? Politik, generasi muda, dan lain sebagainya. Tetapi, karena latar belakang kita, kita ingin melihat dari prinsip konstitusi. Bahwa pemilu itu, proses maupun hasil, oleh pasal 22 itu, dinyatakan harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, oleh karena prinsip konstitusi seperti ini, harus ditegakkan, bukan karena di sana orang muda, atau di sini orang tua, bagaimana caranya juga dalam proses, termasuk dalam pengusulan, ada juga sikap yang harus jujur dan adil itu. Dan kalau kita melihat putusan MK yang dikatakan Panjibli, tidak masuk terhadap putusan MK nomor 90, tetapi kalau dari sudut prinsip hukum dan konstitusi, suatu putusan yang sudah dinyatakan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, cacat dalam seperti itu, dia sebenarnya secara prinsip, ada yang disebutkan dalam hukum itu, void of inicio. Dari awal dia tidak ada itu. Kalau pakai alasan bahwa undang-undang itu, kekuasaan kehakiman tidak berlaku buat makam-makonstitusi, bisa nggak itu? Oh, berlaku. Tidak bisa, karena dia adalah memang next generalis. Ada yang mengatakan, jadi ada yang mengatakan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman itu nggak berlaku untuk hakim MK. Berlaku. Karena pasal 17 itu kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh hakim di bawah makam agung dan makam konstitusi, ini jelasin itu. Jadi mengikat semua hakim ya. Nggak semua loh kata teman-teman gue. Berlaku untuk semua? Iya dong. Oh iya. Hakim MK ini kan diangkat itu. Nggak bukan, ini menurut Koalisi Indonesia Paju. Berlaku untuk semua. Nah makanya dari tadi. Kabar baik itu berarti. Bro FND, di FND, di FND, gini makanya saya berusaha menekankan. Benar loh. Kami tidak pernah sedikitpun menolak adanya upaya untuk menyelidiki, mengkaji mahkamah konstitusi. Kami pro pada MK-MK. Sama sekali nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Bahkan kalau Anda katakan ini nanti kalau diputuskan si Pak Anwar ini akan di... Bukan banding ya, dia dinyatakan pesalah, dia dipercet, akan membawa noda sampai 14 Februari. Nggak apa-apa. Sudah siap untuk itu. Kamis itu akan kami hadapi. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau dari sisi apa yang dikatakan, apakah Gibran bisa lanjut? Itu masalahnya masih ada dalam soal, karena dia tadi putusan yang cacat, dia anggap tidak ada. Kalaupun sudah ada peraturan KPU yang merubah sesuai putusan nomor 90, tetapi putusan PKPU ini masih bisa dibawa ke mahkamah abung. Silahkan Pak. Oh iya iya. Ini hanya dikliarkan bahwa belum aman, aman banget gitu. Kita sudah aman karena... Silahkan Pak dibawa. Tapi tanggal 8 November sudah ditetapkan itu. Nggak bisa lagi ada pergantian. Oke. Bisa, bisa. Kalau putusan tanggal 8 November digugat ke mahkamah abung. Jadi masih bisa tapan ya? Masih bisa, silahkan. Kita akan bahas bagaimana kemudian apakah tahan tempat yang sudah berjalan. PPP juga boleh. Apakah akan berpengaruh dengan hasil pengumuman dari MKMK esok hari. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.